Polres Brebes, Jawa Tengah menangkap satu orang lagi setelah sebelumnya menangkap tiga tersangka. Satu orang tersebut berinisial Azed yang ditangkap di Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Azed merupakan amir wilayah Kalifatul Muslimin Jorobon Raya yang membawahi wilayah Umul Kuro yakni Tasikmalaya Purwokerto, Banjar Negara, Majalengka, Cerebon, Purpalingka, Brebes, Tegal, Kebumen, dan Pembalang. Sementara ketiga tersangka yang saat ini masih mendapat pemeriksaan di ruang penyidik adalah GZ, DS, dan AS yang dianggap bertanggung jawab atas aksi konvoy Kilafatul Muslimin pada hari Minggu 29 Mei 2022 di Brebes. Konvoy roda 2 tersebut juga diiringi dengan penyebaran pamflet selebaran berupa maklumat serta berisi himbawan yang diduga memuat berita bohong serta berpotensi makar. Menurut Kasatres Kim Polres Brebes, AKP Suyaib Abdullah pada Kamis 9 Juni 2022 mengatakan sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan pengembangan terkait keterlipatan mereka. Pihak Kepolisian juga menerangkan bahwa potensi makar tersebut muncul sebagai embryo hisbut tahrir Indonesia HTI yang saat ini telah dilarang negara. Para tersangka dijarat pasal 14 ayat 1 dan atau 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau 107 Junto 53 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan. Jadi, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni,생at오� Spike, لا berdasarkan peraturan sehingga kindvoi jatuk.